Pemirsa Sanggar Seni Paraguna Paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan milat kedua yang bertempat di Gazebo RRI Tanjung Pinang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni Paraguna Paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang. Ketua Sanggar Seni Paraguna Kota Tanjung Pinang Kang Uus Kusdinar menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu event tahunan yang digelar Sanggar Seni Paraguna untuk memperingati milat kedua tahun 2022 di mana warga Pasundan Kota Tanjung Pinang ikut menghadiri kegiatan pentas seni yang ditampilkan oleh para pelaku seni yang ada di Sanggar Paraguna. Acara dimeriahkan oleh upacara adat Tarijaipong, Sisingaan, Calung, Arumba, Kirinding, Degung, dan Rampak Sekar Wanoja Paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang yang tampil memukal. Pagelaran seni budaya yang diadakan Sanggar Seni Paraguna bertujuan untuk melestarikan nilai budaya Sunda di tanah Melayu ini. Memberi kesan tersendiri oleh masyarakat perantau dari tanah Pasundan ini. Di malam ini, Paguyuban Pasundan bidang dari seni dan budaya yaitu Sanggar Seni Paraguna mengadakan kegiatan milat yang kedua. Dalam rangkaian kegiatan ini akan menampilkan berbagai seni dan kebudayaan daerah Jawa Barat diantaranya ada Rampak Sekar, ada Jaipongan, ada Calung, Sisingaan, Degung, dan Arumba. Arumba itu alunan rumpun musik dari rumpun bambu, alunan musik dari rumpun bambu yang nanti akan dibawakan secara kreasi dengan alat-alat bambu dipadukan dengan alat-alat modern seperti gitar. Dan ada juga yang dari etnisnya seperti Calung, itu murni dari etnis, dari alat bambu semua. Dan insya Allah tamu-tamu yang diundang, terutama yang dari dinas kepemerintahan seperti wakil wali kota insya Allah mau hadir. Terus dari lantamal ya, Aslo, Pak Rudi, beliau sudah hadir. Dan yang lainnya pun dari dinas budaya dan para wisata insya Allah hadir. Terus dari BPNB, Badan Pelesterian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah Bapak Dr. Anastoto Sucipto akan hadir untuk memberikan sambutan-sambutannya. Khusus Paguyupan Pasundan yang di kota Tanjung Pinang ini agenda apa-apa saja selain milah kedua ini? Kalau programnya di bidang rohani itu sudah mulai berjalan, di bidang sosialnya berbentuk bantuan-bantuan seperti ada banjir, tutup sosialnya sudah mulai bergerak. Terus kalau misalkan ada bantuan-bantuan sosial, donau darah, ada di bidang rohananya, pemuda dan pelaranganya, ada di manjur dalam hal-hal kepemudaan punaktif. Kegiatan milat kedua Sanggar Seni Paraguna Paguyupan Pasundan Kota Tanjung Pinang ini dikemas secara apik dengan penampilan-penampilan seni budaya Sunda yang dihadiri oleh tamu undangan, yaitu Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau, dan juga tamu undangan lainnya. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.